Selamat menikmati Ada Kak Sima, ada Kak Meri, ada Kak Ratna dan juga ada Kak Ica Nah untuk itu adik-adik semuanya ambil sikap berdoa karena kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini Mari kita bersatu dalam doa Alah Bapak yang bertata dalam kewajian surga Kami mengucap syukur Bapak atas semua berkat dan kasih karunia yang kau berikan kepada kami Sepanjang minggu ini Tuhan hingga pada hari ini Di hari yang cerah ini kami boleh sama-sama bangun pagi dan juga bersiap untuk mendengarkan firmanmu Tuhan berkati hati kami masing-masing agar kami dapat memuji dan memulakan nama mu Tuhan Dan juga mendengarkan firmanmu dengan baik Berkati kakak-kakak yang melayani agar dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan Kami memohon engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir Haleluya, amin Oke adik-adik kita akan menyanyikan lagu yang pertama dan kedua yang akan dipimpin oleh Kak Ashima Oke adik-adik kita akan menyanyikan lagu Alah Itu Baik Silahkan Bang Renhardt Alah Itu Baik Sungguh baik bagiku Menyatakan kebaikannya padaku Kasih setianya tak pernah berubah Dulu sekarang dan selamanya Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus ku luar biasa Nah kita akan menyanyikan lagu KASIH Ayo Bang Renhardt silahkan KASIH 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 Kasih, 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 kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih, kita ulang dari awal ya. Seperti kasih Yesus, yo siap-siap nih. Kami itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangan ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar kami bisa mendengar dengan baik dan mencerna dengan baik juga Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, Nats firman Tuhan dari tanggal 6 Maret 2022, Minggu Info Kavit, dari 1 Samuel 12, ayat 18 sampai 22. 1 Samuel 12, ayat 18 sampai 22 yang berbunyi. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoa lah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan, Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta Raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesiasiaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesiasiaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Nah, perikop tentang hari ini adik-adik adalah tentang Samuel minta diri dari bangsa Israel, bangsa itu adalah bangsa Israel, karena dia adalah hakim terakhir dan digantikan oleh Raja Saul. Nah, di perikop ini adalah di ayat 18, Tuhan menurunkan guru dan hujan sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu. Kenapa Tuhan menurunkan, memberikan guru dan hujan? Karena bangsa Israel melakukan kesalahan, yang itu yang ada di ayat 10 adik-adik, mereka beribadah kepada, karena terbaca kan, Ayat 10, mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para baal dan para asitoret. Maka sekarang, lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepada-Mu. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik suka tidak beribadah kepada Tuhan? Suka dong, karena kita juga harus beribadah kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, harus siap sedia, seminggu sekali kita harus beribadah, kita bertemu dengan teman-teman adik-adik juga, dan berkumpul bersama Tuhan. Karena ketika adik-adik tidak berkumpul dan kita tidak beribadah, dan beribadah kepada dewa-dewa yang dibilang juga di ayat 22, di ayat, sebentar adik-adik, ayat 21, janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesiasaan yang tidak berguna dan tidak menolong. Nah, kita tidak boleh menyembah Tuhan ala lain atau juga yang ada di hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, karena itu Tuhan akan marah dan sedih. Nah, perikup hari ini judulnya adalah Tuhan pemurah atau pemarah. Nah, adik-adik bisa sebutkan pemurah atau pemarah Tuhan itu, atau hanya pemurah saja, atau pemarah saja. Kalau menurut Karata, Tuhan ala itu adalah dua-duanya, dia pemarah dan mengampuni. Pemarah itu ada di ayat 18, karena dia menurunkan guru dan hujan. Di ayat 22, Tuhan ala bilang, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Tapi bukan berarti karena Tuhan pemurah, memaafkan kita harus melakukan dosa dengan senekai, tidak bisa. Karena Tuhan juga akan memberikan ganjaran setiap perlakuan yang tidak baik kepada orang yang melakukannya. Nah, selanjutnya, karena tentang pemurah atau pemarah, pada saat bangsa Israel melakukan kesalahan, kan berarti dia ditegur sama Tuhan ala, kan adik-adik ya. Teguran itu adalah bentuk kemurahan, tidak semata-mata kemarahan. Jadi, supaya kita ditegur, kayak contohnya misalkan adik-adik horong satu, ketika adik-adik tidak mau makan sayur, harus makan sayur, karena supaya tetap sehat, makan wortel biar matanya tetap sehat juga, jadi tidak harus menggunakan kacamata, tapi kalau memang harus menggunakan kacamata, tetap harus menjaga kesehatannya juga, supaya kita tetap selalu melakukan apapun dengan baik. Terus, teguran yang kedua, ketika adik-adik, misalkan pada saat, karena itu sih enggak tahu ya, kalau sekarang lagi Zoom, kalau misalkan lagi ujian, mungkin kayaknya memang enggak bisa nyontek sih, karena kan memang, tapi kan memang harus langsung pada saat on camp gitu kan, jadi, kalau misalkan ketika adik-adik di sekolah, usahakan tidak menyontek. Nah, tapi kalau misalkan adik-adik mencontek gitu kan, terus diomelin, adik-adik apakah akan marah balik, ya aku enggak apa-apa dong, bu guru, aku kan mencontek. Itu tindakan baik atau tidak? Itu tidak baik. Nah, pada saat gurunya menegur, untuk tidak mencontek, itu teguran yang baik, karena supaya kita tetap harus belajar, nah, untuk belajar, supaya kita menjadi mendapatkan juara di sekolah. Nah, untuk yang, misalkan, kerata loncat dulu ke orang tiga, ketika adik-adik, misalkan orang tua, misalkan, datang deh orang tiga ya, temannya mama datang ke rumah gitu kan, terus mama suruh bilang, mama suruh bilang, eh bilang, mama lagi keluar, adik-adik apa yang akan adik-adik lakukan? Setuju dengan apa yang dibilang sama mama, atau bilang ada mama di rumah? Harus bilang ada mama di rumah, karena kalau misalkan tidak, kalau adik-adik bilang, kalau adik-adik menyestujui, ketika mama adik-adik bilang, oh, tidak ada di rumah, itu nanti akan berulang adik-adik, dosa itu akan berulang, dan itu akan menimbulkan kemarahan buat Tuhan, nah, itu tidak boleh. Jadi, ketika adik-adik dibilang, ada mama? Ada, jadi kita harus bilang, sesuai ada yang apa yang kita lihat. Terus, guruku marah, karena aku suka isengin teman, itu boleh isengin teman? Tidak boleh juga. Jadi, ketika kita ditegur sama orang tua, tapi harus teguran yang baik ya adik-adik, teguran yang bangkitkan, supaya kita menjadi lebih baik, tapi kalau kita ditegur untuk menjadi lebih tidak baik, itu tidak baik, karena Tuhan tidak suka. Jadi, nanti adik-adik selanjutnya bisa lanjut di horong per horong, untuk saling berinteraksi kepada dengan guru-gurunya, apa saja yang harus diperdalam lagi tentang kemurahan atau kemarahan. Tadi Kak Rata sudah kasih beberapa sedikit contohnya, dan Kak Rata akan tutup, tetapi sebelum Kak Rata tutup, Kak Rata akan kasih tahu, ayat yang cocok untuk kefirman Tuhan ini, di ayat 24 dan 25a. Dikatakan, hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahui lah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu, tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firmanmu berkati kami Tuhan untuk dalam setiap tingkah laku kami, biarlah kami selalu mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sialem adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kotbah ya, yang disampaikan oleh Kak Ratna. Semoga kiranya kita tetap setia untuk melakukan dan melaksanakan firman Tuhan. Adik-adik, Kak Ica mau mengajak untuk menyanyikan satu lagu lagi, judulnya Tuhan Yesus Baik, semuanya bangkit berdiri. Tidak ada berkesudahan, kasih setia-mu Tuhan, selalu barulah mati bagimu. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-mu, tak pernah terakhir di hidupku. Tuhan Yesus Baik, sungguh anak baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Baik, Tuhan Yesus Baik, sungguh anak baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Baik. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita mau doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa, ala Bapak yang bertata dalam kejian surga, Engkau sungguh baik bagi kami, tidak pernah berakhir, kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami hari ini sudah mendengarkan firman, sudah memuji dan membeliakan namamu. Kiranya apa yang kami lakukan ini menyenangkan hatimu ya Tuhan. Tuhan tolong bantu kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia, untuk juga tidak hanya memahami dan mendengarkan, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Tuhan, kami nanti akan interaksi Zoom via online ya Tuhan, kiranya Engkau yang membuat kami mengerti, dan bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan juga tolong berkati teman-teman kami, yang mungkin belum dapat bergabung bersama-sama dengan kami, entah karena sakit ataupun ada kendara lainnya, kiranya mereka boleh segera sembuh bagi yang sakit, dan yang ada urusannya Tuhan yang lancarkan. Tuhan kami mau menyerahkan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan, biar akhirnya kami boleh berjalan terus di dalam penyertaan-Mu saja ya Tuhan, dan tolong ya Tuhan yang tuntun, agar kami juga boleh terus setia melakukan kendaraan-Mu. Di dalam mama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mencap syukur ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hatimu. Haleluya Tuhan, amin. Oke adik-adik, selamat hari minggu, sampai jumpa di interaksi Zoom, dan sampai jumpa juga di ibadah minggu depan. Shalom.